Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini mungkin saya ulang sedikit YPO yang Presiden Organization tadi sudah disampaikan di Indonesia ini organisasi global Pak anggotanya di seluruh dunia itu kira-kira ada 25 ribuan yang merupakan eksekutif CEO ya CEO Network yang masih berusia ketika masuk itu semua harus dibawa umur 45 tahun jadi seperti Bapak jadi masih bisa masuk Pak jadi kami ini di YPO itu sudah menjadi Presiden Presiden maksudnya CEO ataupun juga sebenarnya Wali Kota pun Presiden juga kan Presiden dari CEO dari satu organisasi yang ditimpin yang menjadi wadah bersama untuk saling belajar untuk saling sebenarnya teman apa namanya judulnya itu Better Leaders Through Education and Idea Exchange jadi kami itulah esensinya kenapa kami ingin mengadakan audiensi dengan Bapak agar kita bisa belajar kita sama-sama melihat Pak Wali Kota sebagai contoh panutan sama mungkin dulunya sama seperti kami pasti Bapak juga CEO RC Tech firmnya Bapak sendiri kemudian melangkah crossing the apa namanya cross border masuk ke menjadi memimpin Kota Bandung sekarang dan terus menjadi CEO untuk public service untuk masyarakat lebih luas jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Wali juga sebenarnya itu harus menginspirasi kita-kita yang grup kumpulan CEO bagaimana kita bisa do more for our society jadi kita banyak ingin belajar dari Bapak salah satunya mungkin kisah kisah bagaimana Bapak bertransformasi dari pengusaha sendiri menjadi melayani masyarakat kemudian kalau saya boleh mungkin malam ini saya mau memperkenalkan teman-teman karena tidak terlalu banyak kalau Bapak tidak perlu diperkenalkan lagi saya pertama saya kenalkan yang paling penting saya memang chapter chair kami chapter chair gantian setiap tahun sampai saat ini saya kebetulan jadi chapter chair kami di Indonesia itu ada 3 chapter jadi 2 chapter YPO satu YPO apa itu YPO ini dibagi dua kita ada YPO Indonesia yang utamanya kebanyakan berisi beranggotakan semua berbasis di Jakarta ini orang-orang yang berbasis Jakarta kemudian kita ciptakan lagi satu chapter YPO PEM Indonesia jadi ini kenapa kita ciptakan karena kita tahu hidup di Indonesia ini bukan hanya di Jakarta saja yang berpotensi menjadi yang presiden kita tahu ada dari Bandung Surabaya Medan Makassar Semarang dan sebagainya jadi chapter ini diciptakan lagi oleh kita untuk meraih members lagi dari luar Jakarta karena kebanyakan orang pasti kalau sudah ini mumpulnya di Jakarta sudah sukses katanya orang sukses wali kota Bandung mau jadi gubernur Jakarta tak tanya Pak itu gosip jadi kita mendorong masa kita ke daerah gitu Pak nah ini salah satu program utama YPO Pen Indonesia ingin bikin acara di Bandung ingin meraih members lebih banyak dari Bandung karena banyak sekali potensi members kita tahu bisa direkrut di Bandung kita ingin mendapat hubungan juga dari Bapak bagaimana kita bisa memperbesar bahkan mungkin insya Allah bisa menciptakan YPO chapter Bandung sendiri jadi anggotanya benar-benar di orang-orang Bandung kalau di luar negeri udah begitu Pak di New York di SF di LA semua kota ada chapternya di Tokyo di mana jadi kita ingin mencontoh kita melihat potensi Indonesia besar cuma perlu didorong lebih saya kebetulan chapter chair YPO Indonesia tahun ini dan tahun ini untuk chapter chair YPO Indonesia juga hadir malam ini Pak Benny dari grup Satemas Selayan belakangnya ini juga mau merambah Bandung sekarang menguasai Jakarta belum ada satennya di Bandung jadi mau tanya juga Pak Benny sebagai pimpinan YPO Indonesia juga ada hadir malam ini kemudian satu chapter lagi itu WPO Pak jadi kalau sudah lewat 50 katanya YPO sudah tidak yang lagi tapi bukan jadi World Residence Organization pokoknya tidak dibilang yang lagi jadi WPO ada sendiri Pak itu berarti mantan YPO yang masih aktif masih qualified mungkin sudah jadi chairman mungkin sudah jadi apa ya bukan ataupun masih CEO tapi umurnya sudah lewat 50 nah sudah lewat 50 itu menjadi WPO Indonesia jadi anggota kita masih di atas 70 dan sebentar lagi 100 WPO yang masih aktif ada beberapa member disini yang WPO juga hadir malam ini cuma kalau kita lihat susah nyarinya karena tampaknya sama mudanya sama kami yang masih di bawah 50 tapi ada lah ngumpet-ngumpet di antara kita saya kenalin yang paling dekat sama Bapak berarti ini disebelah Bapak namanya Pak Pino Iskandar Bapak juga tahu ahlinya infrastruktur di kami di grup WPO Bapak ini dari Konblok Indonesia ceritanya lebih panjang lagi nanti yang disebelahnya Wilson Pranoto Wilson ini day chair ketua panitia acara ke Bandung hari ini jadi dia yang menjadi mengatur ini semua untuk ke acara hari ini kemudian sebenarnya ada Kiwantara dari First Indo Finance ahlinya di sini Pak di Indonesia kemudian Ari dari Solusi Tunai sama juga Finance Business Henry Sutandinata dari Maya Muncar ini ahlinya produknya Bu Susi Pak ikan-ikan ekspor walaupun distribusi Indonesia kemudian Joseph Joseph Wang dan Ita adalah ahlinya Waste Management Pak jadi ini relevan sekali sama Bapak jadi bisnisnya ini mengelola waste management di Jakarta di GIF lewat GIKOCO mungkin nanti Joseph bisa cerita banyak kemudian di sebelah kiri Pak ada Gunawan kita pernah sering ketemu kenal Gunawan Susanto ini CEO nya IBM Indonesia yang banyak juga tadi ikut membantu menjelaskan apa yang dikerjakan di BCC Pak Gunawan customer ya tadi saya udah kita tanya-tanya tetap gak mau mas tau bayarannya berapa gitu Pak Gunawan malam ini datang ditemuin dengan Maggie sebelahnya terus tadi saya lupa bilang Henry juga dengan family ada Jessica juga dan ada Stefan dan Andrew juga bareng sekeluarga kemudian di sebelahnya Jessica ada Veronica Lukitoban Fero udah tau bisnisnya segala macem private equity dan banyak investment di digital jadi juga makanya interest sekali untuk sharing sama Bapak Fero juga is are here with her family Rich is here too dan I actually and the two dollars maju Anda siapa lagi sebelahnya Bapak belakang pakai baju modelnya kayak Jokowi gitu ya kalau di kami doain semoga gantiin Bapak jadi wali kota Bandung berikutnya ini Henry Wargana yang ini bosnya Eastex Garmen tadi kami pagi-pagi sebelum masuk Bantuk kita ke Cilenyi dulu mengunjungi pabrik Garmen Henry di Cilenyi dari salah satunya jadi memang inilah juga yang asli orang Bandung asli anggota berasal dari Bandung yang kita harapkan juga membawa lagi banyak teman-teman dari Bandung untuk WGBO kemudian sebelahnya lagi kompak pakai baju Jokowi juga Pak karena benar asli dari kota asla Jokowi dari Solo ini Michelle Cokor Sabutro dan suaminya Peter pakai baju Jokowi juga sebelah yang di tengahnya Dennis Cokor Sabutro mereka ini dari keluarga dan ada para mom itu Pak Bapak pasti familiar dan liris Pak Emil bantuin bikin dibayar dulu berarti ya Pak ya ini udah kenal lah mungkin sudah pasti sudah sangat kenal terus ada di depan saya yang ini benar-benar CEO kami Pak CEO tapi maksudnya Chief Entertainment Officer Christian namanya Christian Wikarsa sebenarnya selain Chief Entertainment Officer nya YTO beliau ini CEO-nya Asuransi Wahana Tata jadi kan pernah yang seberang di situ di seberang Bapak di Balai Kota itu di Sabangnya di Bangun ini Aswata Christian ada di sini kemudian Ita tadi sama Joseph Stefan sama Andrew dan ini bos saya Pak namanya Hendrik Kianto ini dari Delco Prima besi beton nah Bapak pasti tau juga lah gitu ya Hendrik datang Hendrik bersama-berdua sama Rohani di sebelah Hendrik ada Antoni Antoni ini juga punya proyek di Bandung sini Pak Pascal Pascal Heberman ini grupnya Plaza Indonesia jadi juga pengen ngobrol juga sama Bapak sebelahnya saya punya Angbota yang paling jauh datangnya dari Surabaya David Santoso namanya ini juga pengusaha properti Pak di Surabaya dan di mana namanya saya terlupa Singosari Pak jadi David membangun proyek kampung budaya di Singosari dan di sana dia bikin proyek nanti David bisa cerita bahkan sampai dia itu dijadikan ini Pak apa namanya Pangeran pokoknya Kanjeng Ragen Mas dari Keraton saking karena berjasa membangun Singosari jadi juga punya visi untuk bagaimana kayaknya sih salon wali kota juga di sana jadi tadi Hendrik lupa mention di belakang soalnya istrinya Melina Pak juga dari isteks atau minimal kayanya sih sudah saya sebutkan semua ada yang belum sudah anggotanya semua yang datang malam ini sudah gitu Pak ada beberapa gak bisa ikut lagi tapi sebenarnya banyak sekali yang gak bisa ikut karena jadwal bersama kita ada Mbak Ningsing dan Yunis ini dua orang chapter admin kami dari Jakarta yang seksi reportnya jadi itu sedikit perkenalan dari kami yang hadir malam ini saya sendiri Bani udah pernah ketemu Bapak dari bukan Metro TV bajunya aja Metro TV bajunya sama hatinya di Metro TV ini baju dari pacar Pak gak boleh gak dipake jadi ya saya sebagai chapter chair bukan penyiar misalnya ada kamera disini jadi kami ini segenap anggota YPO maksudnya ingin belajar berdiskusi berdialog sama Bapak dan kami punya kode Pak di YPO ini apa yang kami bahas dalam YPO itu kami treat bener-bener memang untuk kepentingan belajar kami jadi tidak untuk kita publikasikan tidak untuk di apa namanya jadi bisa juga kalau Bapak bilang confidential itu pasti memang sudah biasa kami melakukan close discussion yang confidential pernah kami juga di masa lalu sudah ketemu Pak Jokowi sebelum menjadi gubernur di Jakarta kemudian menjadi presiden kami juga kami jadwakan close discussion juga Wattu Komilo dengan Pak Prabowo itu juga sama juga close discussion jadi banyak yang memang Pak Hock sudah berapa kali juga kami ketemu jadi makanya Pak Ritwan ini sebelum menjadi gubernur atau sebelum menjadi presiden ya kita juga mau ketemu dulu gitu di Bandung jadi biar memang sudah menjadi tradisi YTO kami pemimpin-pemimpin yang menginspirasi kami kami ingin berbelajar dari tokoh-tokoh seperti Bapak jadi saya kira demikian sekilas perkenalan dari YTO saya sekali lagi kami-kami berterima kasih ada kesempatan memberikan mudah-mudahan bisa berkenan di Bapak hadirkan malam ini demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk teman-teman semua kalau kita lihat ke kanan sedang gerimis tapi kalau di Bandung gerimis romantis lagi malam minggu orang itu orang itu hasil survei ya dari zaman Belanda sampai hari ini Cinta Banu itu satu cuaca jadi dari bu sampai sekarang kenapa terus berkembang dan sebagainya itu cuaca kami karena ini kota pegunungan kota pegunungan dingin sehingga melahirkan banyak hal-hal positif saya capeng sama datang ke seluruh kawan-kawan di YPO Pak Pinok mungkin yang paling senior sebagai pembina mungkin ya Pak ya yang membimbing yang muda-muda saya kira luar biasa saya itu ingat pesan ibu saya kamu itu kalau mau mendapatkan jodoh orang baik bergaulah dengan orang baik-baik very simple statement gitu ya jadi kalau mau optimis bergaulah dengan orang-orang optimis kalau mau pesimis ya bergaulah dengan orang-orang yang hobinya marah-marah komplain-komplain pasti kebawa negatif nah ini menceritakan apa yang ibu saya sampaikan bergaul dengan orang-orang ini pasti semangatnya selalu optimis dan saling sharing terhadap kemajuan saya cerita background saya dulu untuk bisa memahami perspektif hidup saya ya saya anak kelas menengah ibu bapak saya itu dosen ayah saya dosen di umpat ibu saya dosen lulusan ITB najar di swasta saya sekolah biasa masuk ITB asitektur ya jadi S1 saya bidang asitek mendesain bandungan building dan seterusnya dua tahun di Bandung saya 97 saya ke Amerika bekerja dulu di di New York ya kerja di Manhattan Island anak saya sudah lahir di sana selesai kerja saya lanjut S2 Alhamdulillah dapat beasiswa di UC Berkeley ngambil urban design jadi ilmu saya di bidang bangunan dan di bidang tata ruang perkotaan dan seterusnya kerja di perusahaan Amerika beberapa kali jadi saya juga terbiasa bergaul dengan orang-orang barat yang profesional gitu ya berbicara apa adanya Barry Frank gitu Prudent juga dan seterusnya saya masih ingat dulu di San Francisco saya kerja di kantor itu korban ofis politik dicuekin kira-kira begitu kebetulan si manager saya ini orang Belanda jadi Belanda dan Indonesia mungkin ada sejarah yang kurang baik gitu ya jadi dia melecehkan saya terus secara verbal secara apalah saya cuek aja suatu hari coba di Google Beijing Finance suatu hari kami seembara pertengian asitek ya mengerjakan proyek di Beijing karena saking besarnya saya ngambil satu area si manager saya orang Belanda ngambil satu area saya gak banyak ngomong saya kerja di akhir proses kerjaan si manager saya gak kepake oleh kantor jadi kebanyakan bicara monosep uang lalu lulu tapi kalau kerja dia gak sesuai standar saya gak banyak bicara plus orang Indonesia kan pas-pasan ya jadi dengan kerja dibanding banyak bicara kirim ke Tiongkok proyeknya menang juara satu ya dan terbangun nanti ada gambarnya setelah itu saya dinaikan pangkatnya menggantikan dia dia jadi pecat jadi satu banyak value-value yang merubah hidup saya waktu saya tercerabut dari kultur saya saya kesana itu nyari ilmu saya kesana itu kerja nah ini karya saya jadi kalau ditanya mana karyamu awalnya di Beijing orang Beijing gak tahu jadi tanya-tanya dikit ke sana ini ingin saya bawa ke Indonesia gimana caranya saya orang Indonesia memanusiawikan kota Beijing mencanggihkan kota Beijing oleh tangan saya imajinasi saya kepala saya itu mikro datang ke republik pulang dan menjadi wari kota ternyata problemnya bukan ilmu bukan duit tapi mindset makanya kalau ditanya dua setengah tahun jadi wari kota problemnya apa pola pikir terbiasa bangsa kita itu apa melanggar aturan karena teman-temannya melanggar aturan di jalan kalau ada polisi pasti merabas lampu merah tiap berhenti Zepta Cross dilewati ini observasi sebagai wali kota ya naik ke trotoar kan motor-motor yang banyak jelas itu kelas menengah bawah dan tukang kambal ban saya baru beres ini granit trotoar saya keren kayak Orchard Road dihancurin Pak buat jadi wadah apa nyongkel tahan gitu ya dengan seolah-olah trotoar neneknya santai aja hancur lah si granit mahal saya cuman level pemusaha dia buka usaha hotel restoran banyak pajak saya ancam saya bilang saya kasih waktu pengampunan selama 100 hari lewat itu saya tutup uh baru daftar saya ancam begitu seribu usaha baru register pajak adanya selama ini dia bukan karena kesadaran kalau gak ketahuan ya saya terus aja nah jadi main scene ini is a lot problem menurut saya dalam perspektif itu nah kemudian intinya saya jadi wali kota yang gambar tahun 2013 2013 ya saya saya 17 tahun working in the global economy lah ya bukan global economy tapi di bidang saya yaitu infrastruktur perkotaan bangunan kemudian setelah saya kerja di perusahaan orang di Amerika di Hong Kong saya 2003 pulang nah saya membuat perusahaan sendiri karena udah pede lah ilmunya udah dapet dan sebagainya jadi di Bandung itu saya menerjakan proyek 50% tidak di Indonesia jadi klien saya itu di Timur Tengah di Tiongkok dimana-mana saya kerjakan di Bandung buat saya itu menyenangkan karena tinggal dekat dengan kultur tempat saya lahir tapi proyek saya global proyek dulu prinsip saya ke istri saya kita buktikan untuk menjadi juara Indonesia yang gak harus ke Jakarta itu tekan saya dan terbukti selama 10 tahun top 10 arkiteks di Indonesia itu satu persepulunya selalu kantor saya dan satu-satunya dari Bandung bagi saya kolinnya ya kita ubah apa namanya pola pikir bisa kok saya menyiasati tetap tinggal di Bandung global proyek national exposure gak ada masalah tinggal kultur-kultur kita nah ini proyek-proyek saya yang kuning ini di seluruh dunia sebelum punya kantor sendiri yang merah-merah itu proyek-proyek setelah saya bikin usaha sendiri ya terakhir sebelum menjadi wali kota kalau dunia desain kan karyawan itu apa saiznya menengah gak bisa kayak produksi karena kreativity kreativity kami itu bukan produk karena saya menciptakan bursi di Kalibana supply chain saya ini kan jasanya dari imajinasi jadi karyawan saya itu sudah 70 orang di Bali tanpa beri ya saya CEO sebelum udah di wali kota juga udah CEO di level gitu kira-kira seperti itu nah tahun 2013 saya memutuskan saya harus ke public service ya nah sebelum 2013 itu proyek di serpong ya itu saya bantu ya saya berdebat dan lain sebagainya seterusnya banyak saya total lebih dari 50 proyek di luar negeri udah saya kerjakan salah satunya itu terus kemarin pagi ada buku datang ke saya masih tahu proyek saya di Ningbo Ningbo itu kota dekat Samai udah dibangun nah itu karya berikutnya yang baru terlihat ya nah jadi wali kota ini saya menyadari ya tujuan kita berbisnis atau saya sebagai wali kota hanya dua progress dan change itu aja kita diukur hidup kita itu ukurannya hanya dua itu apakah bisnis ini bergerak tapi dalam dunia public service itu making progress pertumbuhan ekonomi terus bergerak dan lain sebagainya tapi saya juga harus making change perubahan jadi rumus saya itu checklistnya itu seperti ini ini contoh saya waktu mulai kampanye itu starting with 6% elektability incumbent sudah 25% 6% karena saya bukan tipikal peserta pilkada yang biasanya adalah anggota partai saya buka saya dosen dan saya asif biasanya birokrat yang incumbent ya yang memegang jaringan saya buka atau movie star seperti Pasang Ungu dan teman-temannya itu ya Rano Karnok saya buka saya modal saya hanya 6% saya punya visi tentang kota terus I have nothing to lose kalau saya kalah juga hidup saya sudah lebih dari cukup jadi saya enjoy waktu kampanye itu saya bilang ke tim saya kita eksperimen aja bisa gak kita bikin eksperimen kampanye yang beda gitu ya apa yang kita lakukan kita full force media sosial karena penduduk Bandung 2,5 juta yang punya facebook 2,1 juta udah udah clear kan menangin geng facebook ini pesan sudah sampai jadi saya ada facebook ada twitter ada youtube dan seterusnya saya lakukan kos saya sangat sangat efisien untuk ukuran kampanye yang lain-lain pasang poster ya ketemu warga nasih-nasih saya enggak saya cuma kenalan nama saya ini karya-karya saya kalau percaya dengan saya pilih saya saya berkali itu sesuatu yang lalu door to door dari jam 6 pagi sampai jam 12 melelahkan kemudian karena saya dosen ya saya lecture saya sangat scientific saya percaya survei jadi demokrasi hari ini memang harus pakai survei survei saat itu menunjukkan Pak kalau Bandung Utara orang-orangnya lebih intelect kalau di selatan dia lebih street blue color jadi kalau saya kampanye di utara ngomong saya kayak dosen wah visi apa gitu ya karena audiensnya begitu pindah ke selatan saya ngomongnya pakai bahasa agak kasar dikit supaya pesan sampai satu kedua hasil survei ibu-ibu di Bandung hobinya nonton TV tapi bukan berita tapi infotainment ya kayak berita saya Bu Jamil atau apa lagi ya jadi waktu saya enam persen satu-satunya cara saya naik itu harus terkenal ibu-ibu gitu kan terpaksalah saya dekati Luna Maya karena kenal dikit kan kura-kura jadi fansnya minta tanda tangannya launching film di Liput Infotainment masuk ibu-ibu nonton oh ada Dari Dari Kamil Luna Maya oh Dari Kamil yang mau jual di kota naik dua belas persen gitu ya saintifik Pak gitu sampai ini orang kalau mau maju pilkada pasti bajunya itu peci batik atau peci jas gitu ya atau apa saya bilang jangan sama kalau pasangannya delapan menurut teori psikologi orang bingung kan wajahnya mirip-mirip kita harus beda sendiri kita beda sendiri kita warna baju aja saya merah wakil saya putih gitu kan jadi beda sendiri kalau orang bingung gak kenal semua calon milih yang paling ngejreng kan nah itu teori nya gitu kedua orang bingung mau nyoblos gimana ada teori hipnotis ya hipnotis itu terhadap satu benda yang terus apa memberi sinyal makanya saya pakai lambang hati supaya nyoblosnya disini gitu kalau bingung nyoblos di jidat atau dimana sudah saya siapin nyoblosnya disitu jadi beri saintifik kira-kira begitu lah ya singkat cerita saya menang 40% so I start my time as a man nampak tanyaannya terus mulainya dari mana ya problem banyak sekali jalan bolong pak ya survei nya PKL sampah segala rupa semua sebutin masalah kata ada saya mulai dengan yang fundamental ya yang fundamental saya MOU dengan KPK dulu untuk memberantas korupsi saya menyiapkan human rights blueprint sebagai dasar membangun peradaan tidak bisa kita berusaha apa urusan natal ribut urusan ini ribut kebedaan agama tidak bisa kita harus saya siapin tidak mudah tapi saya lakukan itu kemudian saya amati ternyata ekor itu dimana kepala ya itu rumusnya Pak Pino ekor itu dimana kepala kepalanya lurus ekor lurus kepala bengkok ekor bengkok kepalanya suka duit ekornya suka duit sudah kepalanya minta setoran tengah ke belakang minta setoran juga jadi artinya memang kuncinya dari kepala dimulailah saya melakukan reformasi reformasi seperti ini kedua pemimpin itu dalam teori Ki Hajar Dewantoro ya leadership satu di depan memimpin Ingarso Sumtulodo kan begitu ya di tengah Inga Diyama Mengarso di belakang Kuturi Handa jadi kira-kira kita kan taunya ngapalin aja pas sekol tapi dalam dunia hari ini saya merasakan pentingnya teori itu tapi ada proporsinya ternyata yang membuat Bandung lebih berhasil saya mempraktekan leadership in the middle si Ingma Diyama Mengarso jadi Ingma Diyama Mengarso itu kalau saya ada punya gagasan saya gak nyuruh-nyuruh saya tangan saya ikutan foto KAA saya gak nyuruh-nyuruh saya ngatur kursi seperti ini saya nangkepin PKL yang melanggar saya marahin orang-orang seperti apa melelahkan physical challenging ya tapi saya aturkan tapi dengan dengan pola itulah berubah ya jadi dengan kepemimpinan di tengah kan saya dorong pasukan ke depannya supaya gerak cepat yang ketinggalan saya gerakkan begitu tapi kalau saya mimpinya selalu depan kita gak tahu pasukan kita cerai break atau berantakan kira-kira begitu nah testimoninya apa datang dari seorang camat dia bilang gini wah sekarang Pak Wali sering ke lapangan saya malu juga kalau Pak Wali di lapangan saya gak ada dan sekarang saya semangat beresin PKL karena Pak Wali juga ikutan turun beresin PKL jadi kesimpulannya itu jadi leadershipnya dirubah dari leadership di depan pointing fingers menjadi leadership di tengah yang moving bersama-sama nah berikutnya setelah saya merubah kultur itu satu pemimpinan yang kedua adalah gimana memberantas hal-hal negatif yang kebiasaan mungli kebiasaan memperlama apa ukurannya public service kami dulu trakotnya menyerah jadi tidak melayani buat kinerja bioperasi angkot itu kan dikasih rapot kita ini ranking 200an seluruh Indonesia kemudian open government keterbukaan kita jelek ranking 17 di Jawa jadi saya memulai statistik dengan pemerintahan yang tidak terbuka ranking 17 klien publik yang merah kinerja birokrasi ranking 200an kira-kira saya going digital saya anak medsos anak gadget seperti kita hidup kita kan dipermudah oleh smartphone ngecek jadwal nge-waze untuk ngecek macet ngecek banking mungkin keuangan kan hidup kita dipermudah dengan nah saya saya lakukan smart city jadi sekarang semua urusan saya bikin apps-nya kota Bandung hari ini sudah punya 300 apps untuk managing city dimulai dengan membuat command center yang tadi dikunjungi sebagai ruang kontrol dimana saya bisa mengontrol semuanya untuk mengecek internal data di budgeting apa gitu kan untuk melihat data dari luar GPS wajah CCTV untuk komunikasi dengan warga kira-kira nah gara-gara doing smart city inilah saya bisa memberantas korupsi contoh sudah setahun perizinan kami untuk usaha menengah atas itu online daftarnya online bayar fee-nya online dokumen izin kami kirim pakai tukang pos ke rumah jadi warga di Bandung tidak pernah lagi sejak setahun ketemu petugas sudah 7 ribu izin kami berikan dengan pola online berarti tidak ada orang datang ketemu calon di pintu ngecek dokumen sudah sampai mana dia bersusah masih duit dokumen sudah beres dia berlama masih duit kan kalikan 7 ribu kita didemo oleh preman lebih biar Jumat kemarin saya buat breakthrough pertama di Indonesia untuk UKM saya bebaskan dari izin no permit error perspektifnya dari mana perspektifnya dari saya mantan pebisnis saya inginan jampang dan cari celah-celahnya tidak bisa jadi untuk usaha mikro tidak perlu pakai izin malam ini punya ide besok langsung usaha tapi lapor pemberitahuan pak nama saya usahanya apa apa dan sebagainya nanti camat saya akan random checking memastikan tidak ada violation jadi logikanya dibalik kalau dulu dicek dulu baru berbisnis kalau sekarang bisnis dulu baru dicek simpologi terus dapat gagasan itu ya karena dengar curhat dengan ini nah saya berharap UKM tidak perlu izin ini mau saya lapor kepada Jokowi kalau Bandung bisa kita bikin semua bisnis mikro semua medium di Indonesia ini gak perlu pakai ini sih udah aja langsung bisnis ya ini kan perobosannya kemudian nah ini berikutnya saya bikin perobosan di bidang ekonomi orang-orang miskin di kota Bandung ini banyak terjerat rentenil lawn shark bunganya pak 15% per bulan ada 20% kalikan 12 bulan puluh lah ngerilah tapi mereka itu laku kenapa laku si rentenil itu pak yang penting saya lihat bapak lagi usaha itu proof your equity itu aja bahwa anda ada usaha saya kasih tapi bunganya begitu dan sayanya yang datang bukan si pemohon datang ke kantor itu kan keren-keren begitu pak saya bilang saya punya bank namanya BPR selama ini rugi karena ngasih uangnya dikit modalnya ngasih pinjem ke individu-individu menengah atas yang banyak komplans sekarang saya lupa saya bilang di jaman saya bank paka Bandung harus jadi grameen banknya Bandung harus jadi Muhammad Yunusnya Bandung gak boleh lagi mulai hari ini kamu ngasih pinjem duit ke individu-individu kamu pro put ya saya bikin regulasi tanpa bunga tapi ada uang administrasi 6% dipotong di depan aja kedua gak perlu pakai agunan mana bisa saya juga was-wasa kita pakai sistem Pancasila berlima berkelompok pas gak punya agunan gak punya kulkas pak gak punya sepeda motor cari teman kamu 5 orang yang kasusnya sama baru saya kasih duit gitu 5 jadi kalau kamu ngeplang si empatnya kamu jawab solidaritas apa yang terjadi dalam waktu 8 bulan 7 ribu pengusaha mikro kita kasih pakai kredit melati nah ini dan orang Bandung kalau bikin program harus singkatkan melati itu singkatkan melawan kredit 7 ribu itu Bapak Ibu 6 ribunya orang-orang yang gak punya agunan jadi 6 ribu bagi 5 orang 1.200an kalian seribunya yang punya agunan itu boleh individu pas saya punya agunan pulih BKB itu boleh dari 500 ribu sampai 30 juta dan breaking newsnya yang bikin saya bahagia non-performing loan NPLnya 0 jadi seorang miskin ini sudah suka mempelan jadi saya sekarang lagi punya tools ini izin saya hilangkan kok bisnis modal mikro saya bikin inokasi ini jadi saya bilang kamu beli motor aja datengi konsumen saya rentenir bedanya kita orang baik ini mimpi saya di Bandung jadi sebenarnya cerita-cerita di Bandung ini kalau dimutrifikasi ke Indonesia bisa mengubah luar biasa nah ini cerita saya ini belum banyak di ekspos oleh media saya ingin suatu hari jadi inspirasi nasional kalau di Bandung bisa semua bisa nah kemudian smart city ini saya kota pertama yang mewajibkan semua dinas harus punya twitter dulu mereka gak tau twitter itu apa komplain ke saya ribu-ribu sekarang sejak kita launching online komplain warga di Bandung ini sekarang kalau ada masalah tinggal foto dia laporan kalau dia bukan smartphone SMS kalau dia smartphone foto tulis lapor nanti operator akan mendistribusi ini komplainnya kesehatan ke ibu lintes yang ada di belakang sana dari sini atau itu kepadai lintes perhubungan dulu sebelum begitu komplain ke saya ribu-ribu sekarang begitu nah ini dan satu komplain kayak Facebook operator ngomong pingpong dengan si komplainer ada rekamannya dan kasusnya selesai kalau orang bilang terima kasih kalau belum terima kasih berarti dia belum menganggap selesai Alhamdulillah sejak dengan online smart city complaint problem solvingnya rate-nya 90% dulu dengan manual saya tidak tahu ada berapa komplain di kota saya tau ini dari mana mana semua laporan saya pakai surat tidak beri tahu ini satu dari tiga ratusan software itu yang membuat saya hidup lebih baik karena going to system establish system sehingga nanti siapapun wali kota yang menggantikan kepala dinasnya kota Bandung naik kelas sebagai smart city jadi tidak mengandalkan style kepribadian si wali kota berikutnya saya bikin namanya interaktif governance apa itu interaktif governance warga boleh berinteraksi mengawasi kinerja kita kalau zaman dulu big brother watching the citizen kalau di Bandung kembali citizen watching big brother watching the negara disini SIP misalkan tinggal di satu kecamatan kesel palurahnya lelat atau kesel pernah dikutip yang harusnya gratis tapi bayar saat itu juga buka website ini masuk ke kecamatannya paling bawah masuk ke urusan yang kamu kesel kira-kira begitu kan kalau kesel klik minus make your comment kenapa minus kalau saya ditunggu itu saya if you happy you make stars five stars tiap minggu rekapnya masuk ke sana mana camat yang banyak five stars manat kelurahan yang banyak komplain disitulah saya objektif saya pecat saya geser saya mutasi dan sebagainya kembali lagi going to system by smart tanpa ini Pak saya gak tahu dan warga juga gak bisa tahu apakah reportnya sesuai jadi kesimpulannya reform saya itu kombinasi dari new style of leadership in the middle gitu ya bersama dengan dan berjara terus saya going digital itu dua itulah kalau ditanya yang mereformasi kota bandung rankingnya hari ini is a good news dulu pelayanan publik rapat merah sekarang kita ranking 4 nasional dalam dunia dulu open government kita ranking 17 sekarang ranking 2 dan yang membahagiakan kinerja birokrasi kita dari 500 kota kabupaten yang dulu ranking 200 sekarang ranking 1 satu-satunya kota di Indonesia yang dapat nilai A equal 80 80 itu kota bandung saya bukan mau nyombong cuman mau cerita perubahan bisa dikejar ya by system bukan ya bukan dengan marah-marah bukan dengan begini-begini saya by system going digital sentuh hatinya berubah semua itu manusia selama masih punya hati bisa-bisa diajak ngobrol kenapa harus provokasikan begitu sekarang saya mempenting buahnya 2 tahun saya berdarah-darah I'm working 11 hours a day like you mungkin ya saya kerja sampai jam 11 setiap hari saya urusan 1200 decision per year saya lakukan 2 tahun terakhir saking banyak yang urus saya dipakai aja lagi-lagi begitu jadi itu ini yang jarang di expose media bahwa reform the mentality reform the governance itu kurang sexy nah di luar urusan yang saya harus punya namanya quick wins apa yang bisa saya lakukan dalam 2 tahun yang mengubah warga ini merasa sungguh so saya bereksperimen dengan sebuah filosofi bahwa kemajuan sebuah bangsa diukur bukan hanya oleh GDP oleh perkapita income oleh economical statistic kemajuan sebuah bangsa bisa diukur oleh sesuatu yang intangible namanya happiness so bandung start what we call happiness project jadi boleh kan saya duitnya pas-pasan tapi saya bahagia kan begitu mungkin papino saksinya kebahagiaan kecil anak main air cetek tadi ya di balai kota itu bagian yang secara konsis saya lakukan coba kamu kamu google alun-alun bandung dulu gitu ya saya mau cerita alun-alun yang sebelah kiri ini dulu dipakai dulu full PKL dulu anak bandung tidak ada satupun yang hobi nomor di sana it's a dead space padahal pusat kota zaman belandanya hebat yang ada PKL ini coba lihat ke bawah cari foto yang banyak PKL terus ini aja google google alun-alun bandung PKL terus kebawah terus ada lagi nah itu bukan naik kanan tengah 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 bawah nah ini suasana dulu saya bercerita dulu ya siapa yang mau ngomong-ngomong gitu kan itu masjid tuh masjid raya bandung raja barat dulu wah pokoknya gitu kan saya arsitek i design beijing finance street masa ini gak bisa jadi tantangan dengan negeri sendiri jadi isunya bukan knowledge bukan money pak mengubah mentalnya menerangkan kamu gak boleh datang sini tempat di basement loh itu yang melakukan itu ilmu baru yang saya pelajari belajar sabar jadi pemimpin di Indonesia itu sabar jangan masuk ke public service kecuali punya tingkat kesabaran tingkat lewat kalau gak sabar kayak kita di dunia swasta gak bisa kuncinya kalau yang mau saya percaya semua pintar tapi kalau kesabaran that's the first rule to serve public itu saya cerita ini ya apa yang saya lakukan saya gak punya uang karena waktu itu anggaran sudah lewat i call teman-teman pengusaha kan kamu usahanya udah rancar bantu ya ya Pak Wali saya gak minta uang saya gak ngeri uang tapi saya mau benerin lalu-lalu oke benar kan jadi saya undang desainer dari Singapura saya ingin world class gak ece-ece pokoknya saya terima jadi saya cuma titip sini kerbun bunga sana halter bis kemudian tengah-tengah bikin sesuatu yang ini pakai artificial grass karena bawahnya basement dua lantai dan seterusnya videonya putar sekarang dalam waktu 4 bulan saya berjibaku sekarang bukan-bukan alun-alun sekarang alun-alun itu menjadi the hottest spot orang datang lagi ke tempat yang dulu buruk-buruk mau apa yang terjadi ruang yang negatif jadi positif indeks kebahagiaan naik itu kamu orang miskin sekarang jadi begitu dulu yang foto tadi sekarang sudah begini kira-kira ada suara ini disinilah bedanya orang Bandung dan Jakarta orang Jakarta gak pernah posting foto nongkrong di taman atau di trotor atau di sosial di teks saya gak pernah lihat orang Bandung bedanya di sosmed foto di taman foto di jalan foto di sungai saya berjumpa itu bedanya karena public space disini banyak dan bervariasi dan cuaca juga sambil kecilin suara sambil cerita jadi kesimpulannya sambil lihat ini ada momen-momen antara saya saya berhenti gak kan saya ambil keputusan gak kalau gak juga gak apa-apa orang gak expect terlalu banyak kan saya kipas-kipas aja jadi warna tapi pasti gak ada perubahan kan akhirnya saya putuskan nekat aja jadi saya putuskan dan hasilnya ini jadi kebahagiaan saya tadi progress change ada kemajuan ada perubahan ini bab yang bagian change yang berubah saya bikin apa bus itu saya desain sendiri kombinasi San Francisco keren dan double deck di London tapi dibikin Bandung gitu ya kecil double deck mereka ini saya cerita ya saya terhadu kalau ke sini tiba-tiba anak-anak ada guru bawa anak sekolah jadi bahas yang hari kamu kenapa saya senang belajar di sini gak di kelas karena dekat dari sini kan bosan di kelas terus sekali kesempatan nah ini satu cerita cerita kedua saya ceritakan how I move the whole kampung without ribut-ribut tidak berdarah-darah tidak coba google dulu kampung kolase sekarang kampung kolase ada sebuah cerita seperti kampung-kampung di Jakarta dari occupy illegal land buat yang properti hafal aja saya punya remus membangun Bandung kasih solusi dulu baru mindahin ya jangan mindah-mindah gak ada solusi jadi di kampung ini yang ada mangkodennya yang ada di bawah nah itu juga boleh mana aja lah di kampung saya siapin dulu apartemennya terus setahun saya rayu makan di sini menggunakan bahasa Sunda yang baik duduk sangat endah saya ingat enggak berdiri kaya raja saya ikol aja saya idealiter aja saya cerita gimana kabarnya belah-belah pindah ya tanahnya tanah mau dijadikan akhir menolak ya dulu apartemennya ya apartemen apaan lagi punya shower kan begitu ya saya sendiri yang suruh itu yang di disipin demidia itu kalau enggak di disipin demidia saya suruh kejabat saya ngomong mereka saya terima belanja bisa untuk hal-hal tentu baru itu langsung dengan dari pemimpinnya apa maunya setahun perjuangannya akhirnya coba yang itu yang kedua yang kira-kira kekumbuhannya seperti ini terus foto saya yang memperoleh sama warga ke bawah nah jangan yang itu seperti itu politik bending-bendingin Pak Ahok terus ke bawah lagi terus 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 oh iya ke atas nah nah itu nah itu banyak itu aja ke barusan gede this is what I did ya saya memanusirkan saya duduk sama rendah orang yang mau digusur saya ngobrol saya ini anak yang digusur juga di pangku istri saya ngobrol aja biasa untuk manusia untuk menunjukkan yang saya baik bukan mau manusahin hidup orang nah inilah yang yang gak ada di ilmu saya waktu di Amerika jadi CEO itu bedanya disini dari sosial aspeknya itu yang saya gak punya ilmu jadi I learn by doing tapi mencoba saya jangan dilihat sebagai pejabat yang berjarak ribet somo protokoler zaman sudah berubah saya hanya warga Bandung yang lebih sibuk dari sebelum ini tadi rumusnya saya gak mempositikan diri saya pejabat yang minta gila warga gila protokernya saya seperti kita kenanda semua bedanya saya lebih sibuk merusun lebih dana kelusan itu terjadi sekitar dua bulan jadi resmikan jadi si kampung itu udah hilang udah jadi sawat udah jadi afi teater udah jadi ruang publik si warga ini saya kasih kerjaan karena saking populer parkir motor kan dunia banyak itu orang yang saya pindahkan saya kasih kerjaan hasil duit artnya kamu bagi lagi keseluruh warga yang pindah dapet income yang demo-demo saya ada provokator biasa ya selalu yang bukan tinggal disitu gak ada urusan pakai teori ini orang bandung gak tahu ada tempat ini karena selamanya tertutup bawah itu ada ketumuhan ada ilegal ada sampah ada sekarang mereka baru tahu mereka dibalik sungai ada hutan yang bagus di tengah kota ada punya hutan nah jadi singkat cerita berbasis solusi tapi jumlah problem begini itu puluhan jadi kadang-kadang kenapa belum beres A, B, C, D, E ya kadang-kadang jawabannya adalah waktunya belum sampai bukan saya yang gak mau bukan saya yang gak bisa ada hal yang saya gak bisa lawan yaitu waktunya nah saya bikin air mancur disitu ya mirip-mirip kaki di kita ya urusan saya akhiri urusan ini dengan satu testimoni dari ibu-ibu coba google yang taman CKP yang anak main Pak Wali ada dua cerita yang saya mau share kalau ada orang yang nanya Pak Wali apa sih enak menjadi wali kota saya jawab rasa terima kasih warga yang tulus ke saya itu rewardnya hanya bukan uang bukan anak saya gak nyari uang satu cerita ibu-ibu gini pak makasih ya tamannya kenapa bu dulu anak saya dua harus setiap weekend ke mom saya akan sebut mom mana ya kalau dua minggu pertama saya gak ada masalah Pak tapi udah bulu-bulu terakhir gaji kami menipis untuk kelas menanah bawah seperti kami tapi anak-anak merenging jadi saya itu selalu sedih tiap akhir bulan karena uang untuk kebahagiaan itu gak adalah tipis nah itu boleh gara-gara saya banyak begini sekarang si ibu itu bilang anak saya gak mau kemul lagi pengennya main air pengennya ketamanan di sungai ini makasih Pak Wali saya gak pernah keluar uang lagi untuk happiness seperti itu sekarang saya bisa nambung karena saya bawa makanannya dari rumah bukan beli di cafe di mal itu kan jadi si si public space ini dia happiness indexnya naik ekonomi juga naik karena dia saving money naik dari situ satu itu cerita terakhir yang mau saya sampaikan saya lagi naik sepeda I bike to work everyday karena cuaca nyaman di bangun and I work the top saya mencoba berkampanye apa yang saya percaya jadi saya bersepeda tiap hari saya dipepet naik motor sama kakek-kakek kirain mau apa gitu ya ya ki mau apa apa yang bisa saya bantukan begitu ya enggak saya melihat Pak Wali dari belakang naik sepeda saya susur ya mau apa pak enggak cuma mau ngasih tau minggu depan saya mau ke Makkah mau umur saya mau doain Pak Wali terhadap terharu di situ ya tapi poinnya genuine genuine gratitude itulah yang jumlahnya yang gak bisa saya sebutkan dengan cerita berbeda-beda yang membuat saya merasa public service itu rewardnya di situ ya kira-kira jadi apa hubungannya sama dengan kesisi oan ya saya juga CEO of a society kan begitu saya running A to Z semua problem harus saya urusin dari daging sapi sampai orang mati saking deketnya saya dengan warga dalam urusan media sosial semua di komen bu Pak Wali kenapa bencong di buah batu bulunya panjang-panjang saking ingin dapat perhatian for me there's a problem ya ada transgender bulunya panjang itu problem menurut dia ada anak kecil saking deketnya dengan hubungan dengan Twitter itu Pak Wali saya susah pengen matematika tolongin dong ada begitu jadi udah mulai absurd makanya dua bulan lalu ada yang demo minta pantai itu apa minta pantai di kota Bandung coba minta physical physical beach di kota Bandung dia mau main-main saya tahu tapi jadi viral kan terakhir yang jomblo-jomblo juga coba mana yang demo jomblo itu masuk ke Metro TV ya melikuti TV One menuntut pembali kota menyediakan jodoh yang layak buat kami jadi karena ada changing mindset changing culture changing kedekatan warga sekarang di kota Bandung mintanya aneh-aneh gak pakai filter gak pakai mikir dia merasa saya pasti pesannya sampai dia merasa dekat dia minta apa aja sekarang dibuka gak ada saya kira itulah ya sedikit suka-duka dua setengah tahun saya jadi warga kota Bandung bagi saya Bandung itu Indonesia kecil small scale Indonesia semua yang di Bandung mewakili Indonesia yang buruknya yang positifnya jadi kalau Bandung beres saya punya cerita untuk Indonesia memperbaiki birokrasinya memperbaiki physicalnya bikin optimismnya saya kan begitu nah itu demo di balik kota saya forum masyarakat kurang kasih sayang sekarang kalau boleh let's make a change kan saya bilang ya hidup kita kan dua urusan progress change pertumbuhan kota Bandung terbaik di Indonesia 7,8% we grow 7,8% it's good bangun penampuran kita turun Pak Rony dari 10,9 ke 8,05% oke soal good news makanya saya bersyukur pada Tuhan setelah dua tahun berdarah-darah keringetan jerawatan ubanan ini secara fisik saya berubah itu ada berita baik yang worth it nah sekarang saya bicarakan sisi ekonomi itu itu statistiknya kemudian pengangguran turun Alhamdulillah nah yang jadi masalah itu pembangunan itu diukur dua pertumbuhan ekonomi tinggi jini indeks seluruh jini indeks itu kan jini rasio itu gap antara kaya miskin itu harus kecil kalau gapnya tinggi artinya orang kaya makin kaya orang miskin jalan di tempat bagi saya itu kegagalan kalau saya punya jini rasio yang besar nah kesimpulannya saya butuh bantuan ya bisa gak kalau mau invest di Bandung mau apa kabali saya gitu ya bantu saya memaintain growth ini bantu saya menurunkan jini rasio nya orang-orang miskin kalau ada program ekonomi saya ingin engage kalau ada program sosial mau ngasih bantuan saya masih punya 60 ribu keluarga miskin yang butuh dibantu urusan beras masih ada butuh dibantu urusan apa sembako nya kali-kali kan sudah ada program saya open lah atau menyumbang benerin rumah jelek ya ber 15 jutaan macam-macam jadi masih belum beres itu cerita saya yang yang progress nya tapi sisanya masih 50% problem-problem yang yang kalau mengandalkan government gak beres teori perubahan itu ada 4 stakeholders number 1 is government which is me I have political power number 2 is business you have capital power number 3 is civil society organisasi ini they have social power number 4 is media they have information power jadi kalau kita kompak YPO dengan Wali Kota Bandung yang calon membernya kita sudah kompak 50% kompak dengan media pacarnya yang ini industri nya kita sudah 75% of power change kompak dengan civil society masyarakat yang kelompok-kelompok itu we have 100% power jadi salah kalau menanggap Indonesia bisa berubah hanya ngandelin Pak Jokowi non-science atau di Bantung hanya ngandelin Pak Ridwan Kamil gak mungkin bapak-bapak ibu-ibu punya daya perubahan gak dibantu saya pemerintah bisnis bisa jalan sendiri create jobs create change semua begitu mereka begitu jadi harapan saya seperti itu Bandung lagi persiapan high speed train jadi Jakarta-Bandung yang 3 jam dalam 3 tahun kalau lancar bisa dikompres 35 sampai 40 menit gara-gara logika itu sekarang banyak yang bilang ke saya gini Pak Wali kalau ini benar saya mau pindah ke Bandung kerja di Sudirman tapi tinggalnya di Bandung pagi makan bubur khas Bandung siangnya di Grand Indonesia Madrid dan jalan-jalan cantik di alun-alun Bandung lagi imajinasi ini sekarang bisa dengan high speed train yang dulu sesuatu yang tidak mungkin jadi teman-teman kalau mau punya rumah di Bandung just for second home more than happy lah ya gerakan ekonomi saya kira itu kalau ada 1-2 question lah ya saya welcome tapi intinya doakan saya juga mantan CEO orang Indonesia yang juga di global ekonomi sekarang takdirnya ngurusin rakyat logika saya gak berubah gaya saya juga gak berubah tapi insya Allah Bandung bisa jadi inspirasi terima kasih terima kasih terima kasih banyak questions Bapak Bapak balus Pak di Granding Ring saya dan enggak ada beberapa pemerintah ya Granding Ring mau bantu di sektor sampah Bapak 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 untuk pilih bahagiannya Bapak itu priteriannya ya Bapak oke sebelum urusan sampah saya mau cerita satu lagi revolusi yang saya siapkan ini ada hubungan habis coba yang kalau kemarin tadi kan saya going mikrobisnis ya izin dihilangkan dapet di jaman gak pakai sekarang saya going investment karena bagi saya pertemuan ekonomi dua yang kecil dibantu yang besar diambil bulan depan saya dapat investasi satu triliun dari Amerika aerospace technology tadi tadinya mau kabur ke Malaysia saya tahan saya bilang look do your business in Bandung I'll fix your investment problem saya sampai keluar kalimat I'll be your butler disini saya begini karena saya urus ini izin ya pak biar bentar lagi groundbreaking saya tanya ke dia mengapa pilih investasi di Bandung jawabannya you have a world class engineer jadi orang Bandung itu hebat-hebat Bapak Ibu cuma gak punya panggung saya kalau gak ke Amerika saya mungkin di Bandung aja ya jadi asyik lokal gitu it's okay tapi gara-gara Tuhan mentarikan saya ke New York saya ke Berkeley saya ke Hong Kong saya kerja saya membuktikan si Beijing financing hadir jadi takdir Tuhan itulah yang saya yakin orang lain juga bisa kayak saya kalau diberi sebuah sistem mereka bisa expose seperti itu dia bilang begitu jadi Mr. May you have a world class engineer number two you have a more livable living compared to others my happiness tadi ya ketiganya typical affordable cost of living nah itu kemudian setelah dua tahun langsung tiga tipe aja saya baru sadar ternyata Bandung ini bisa lebih jauh melompatnya dari yang saya tunjukin teori ini begini saya punya uang per tahun untuk belanja pembangunan 3 triliun saja Jakarta 60 triliun saya hanya 3 triliun pbd nya sih 6 tapi setengahnya buat gaji 3 triliun jadi kali lima tahun saya saya punya 15 triliun padahal kos untuk membangun Bandung sekolah sekolah lumpur itu kurang lebih 60 triliun duduk jadi sehebat-hebat yang saya apapun saya cuma bisa belanja 15 saya tekor 45 triliun butuh lima wari kotak baru selesai atau dirubah pola pikirnya saya ingin kotak ini dibangun oleh swasta saya nyicil kayak KPR persis karena uang saya konvensional saya 3 triliun satu buat beli tanahnya dulu satu buat ngaspal jalan satu buat tiap listrik tahun kedua setelah tanah dibeli saya beli bangunannya dulu tahun ketiga saya beli alat kesnya dulu baru tahun keempat rumah sakit jadi karena konvensional pertanyaannya kan kalau kita suami istri pengen punya rumah di Paramon masa dia nunggu dulu nabung kes kan 15 tahun baru kumpul 2 miliar baru beli ke Paramon satu karena begitu dia dual income ke KPR dapat rumah dia bayarkan 15 tahun nah logika yang sama mau saya taruh ke pembangunan kota di Indonesia belum ada logika ini adanya di Inggris saya baru tahu kalau di Inggris itu roads built by private sector hospital built by private sector prison built by private sector si kota ini Cil Pak 25 tahun perubahan datang cepat harus menunggu 5 wali kota jadi beres dalam satu wali kota ekonomi bergerak karena ada capital inflow dan pengangguran terserah ekspor yang tergabung karena ini Cil 25 tahun nah saya punya tawaran saya butuh 45 triliun untuk membangun Bandung terdiri dari commercial infrastructure that's where your waste to energy disitu social infrastructure saya butuh bangun sekolah kayak Singapur tidak punya duit sekolah saya kayak sekolah Indonesia aja begitu saya ingin digital class atau kelas pakai smartboard tidak punya duit tahun ini saya bikin smartboard tapi cuma satu sekolah satu kali 30 tapi kalau ada geng kita hukum disini awali saya kasih smartboard seluruh 5000 kelas di Bandung awali di Cil 15 tahun ke saya nah saya pengen begitu disini dalam waktu 2 tahun seluruh e-learning kota Bandung selesai tapi dengan cara sekarang saya ya segitu aja ada government infrastructure pilihannya BTL atau BOT saya senang namanya BTL you build you transfer we pay atau lease saya sudah kedatangan investor Korea minggu lalu tadi pagi Singapur investor kemarin Korea lebih maju dia bilang begini Pak Bali ini contoh ini proyek saya di Iran rumah sakit harganya 1,2 triliun duitnya dari Korea arsiteknya dari Korea kontraktor dari Korea altesnya dari Korea mereka tinggal pakai mereka nici 15 tahun si pemerintah Iran saya lihat bangunannya keren kayak Mount Elizabeth saya pengen begitu minggu ini baru di kepala tapi sebenarnya butuh orang-orang YPO ini yang punya network investasi seperti Bapak ayo ngobrol sama saya setelah ini bisa ngambil semuanya 45 triliun kalau punya investment house yang besar atau sesuai minatnya dari 60 triliun bakal 91 proyek jadi challenging saya saya punya 91 proyek besar yang kalau pakai duit sendiri nggak sampai PTR gitu tapi 91 proyek besar ini bisa selesai dalam waktu 4 tahun kalau ada pengusaha besar mau investasi dengan BDL membangun jalan buat saya kayak di Inggris membangun penjara taman air sekolah setelah itu saya nicir 15 tahun 20 tahun 25 tahun premium rate jadi jawabannya iya kami sedang menyiapkan nanti Bapak ngobrol kami butuh 1,5 triliun untuk membangun basic energy kami bisa bayar kita diproteksi 3 regulasi peraturan presiden tentang PPP pabrik 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 peraturan menteri keuangan tahun lalu dan peraturan daerah kota Bandung tentang multi-sual contract jadi nanti kita ada meeting saya kira itu jawabannya ya Bandung butuh 60 triliun berkalikan 500 kota kabupaten berapa 60 triliun kali 500 3.000 triliun 3.000 triliun 3.000 triliun jadi the size of infrastructure in the city opportunity itu 3.000 triliun 30.000 triliun ini adalah logika ekonomi yang orang tidak pernah expose orang itu taunya bangun PLT bangun pembangun istri bangun jembatan bangun pelabuhan yang gede-gede mereka tidak tahu kami punya ekonomi recehan yang namanya ekonomi kota tapi kalau dimultiplai dengan teman-teman kami 500 30.000 triliun lah duit yang harusnya YPO yang dunia konstruksi telekomunikasi bisa masuk dengan DTL dan daripada saya ngasih ke investor Korea Singapura bisa gak teman-teman sendiri yang punya jaringan pengusaha Indonesia yang invest nah ini ini konsep saya gara-garanya waktu ke Amerika saya dikasih tahu oleh seorang profesor dia halfard dia bilang begini Mr. Mayor Indonesia can be great with two ways number one if you have a super president number two if you have a united mayor ya juga menurut saya kalau 500 kota yang dikompak kayak Bandung gitu kan Indonesia bisa juara juga mau siapa menterinya siapa pemerintah pusat ya karena kan gerak dari ekonomi daerah namanya kira-kira betul sudah lagi ok lah maka terima kasih I'll be your friend for a while. Jadi, tadi pagi saya kayak gitu. Saya tuh berli ke, itu pedestrian walk. Ya, saya di infrastruktur ya. Jadi, dengan segala kekurangannya, Pak. Ya, itu sahaya-sahaya seperti itu. This is the best in the country, the democracy situation. Jadi, teman-teman perlu melihat pada sejauh work yang dibangun oleh Pak Wali untuk kataan dan segala, mereka itu. Just not like this in the whole Indonesia. Jadi, Pak Wali itu, saya dengar ceritanya, Pak Wali colek-coklek sendiri. Semuanya detailnya, semuanya is amazing, conceptually. And, I'd like to participate, to make the government even better than that. Yang kedua, Pak. juga, juga, to the video I share with everybody, Pak. Karena ternyata, mereka berani mandi di sana. Benar-benar. Saya pikir hanya di Singapura saja, mereka berani mandi. Di air yang tadi itu, air selohan. Jadi, it is really amazing. Ya, bahwa, Bandung itu bisa punya awan seperti itu. Jadi, saya ke sana, serang ketemu. Dan, yang ketiga, Pak. PPP, Pak. Jadi, PPP ini, saya sudah, berusukan, Pak, ke, keluarin saya dengan, investor di Perancis. Tapi, mereka ini, nggak mau keluar buit, Pak. Masalahnya. Jadi, saya juga masih bingung, dari Bapak ini. Sebetulnya, Pak. Selain China, Pak. Siapa sih, Pak, yang kira-kira mau keluar buit, Pak, untuk PPP di Indonesia, yang income itu adalah, PPP di Indonesia. dan kemudian juga, kita mesti bidik ke mana, Pak, selain ditemui bidik ke teman-teman kita, Pak, atau YPO lainnya, yang kita bisa promote, ya. Karena PPP ini, sesuatu konsep yang belum dipromote di YPO International. Mungkin, Pak, in our POIP forum, Pak, mayors like you, and mayors like Pak Wali Kota Makasar, Pak, yang sudah punya PPP Center, Pak. You can promote that. Sekarang, Pak, yang ada PPP itu, Pak, dalam talk sama power planning, tapi ways to energy juga belum ada, room juga belum ada. Nah, kita bicara E-BAS. Kita bicara PPC, Pak, Performance Based Contract, dan sebagainya. Tapi kan pertanyaannya, Pak, what guarantees can you give to these investors on the return on the PPP industry? Begitu, Pak, Pak. Terima kasih, Pak. That's a one million dollar question, kan, begini, Pak. Itu masalahnya, Pak. Saya punya solusi. Saya punya, bisa, harus bisa. Tahun ini, mimpi saya hanya gitu, Pak. Saya harus menggolkan PPP, ini hadiah buat Republik. Kalau PPP berhasil, kalikan semua kota, Indonesia bisa kayak negeri-negeri, ya. Itu alasan kenapa Indonesia kalah. Karena the way we spend money di kota itu konvensional. Kalau ini berhasil gold, wah, luar biasa. Itu semangat saya. Saya cek, Pak. Apakah ada PPP yang berhasil? Saya baru tahu ternyata ada. Pengusahanya lokal pula. Namanya, yang Ketua Kading sekarang, Pak, Pak Roslan. Pak Roslan keluar 400 miliar untuk bikin pelayanan air minum di kota Tanggera. Yuki Islam Mani, ya. Dengan PPP tadi. Dia sudah balik modal, Pak. Tuh, saya jadi senang karena semua orang nanya mana contohnya, mana contohnya, kan bingung, ya. Karena ini ide baru yang belum banyak. Pak Roslan. Bisa mobil lah, silahkan cek. Jadi ada contohnya. Kedua, apa garansinya? Tadi saya bilang, Pak. Presiden sudah bikin peraturan. Menteri Keuangan tahun lalu atas desakan saya juga dan teman-teman luar peraturan regulasi. Bandung sudah punya multis kontrak yang memprotek pembayaran. Jadi walaikotanya ganti, DPP tidak ganti, dia tetap bantu. Tinggal masalahnya bakal mau apa-apa. Kalau nggak ada yang confident di lokal, ya saya going abroad. Ya. Saya minggu depan ke Kanada mewakili walaikota se-ASEAN mempromosikan ini ke forum CEO sedunia di Vancouver. Saya akan cerita. Saya mau cerita. The size of city infrastructure Indonesia 30 ribu Lillion. Nanti saya US dollar-kan berapa, itu baru Indonesia. Belum kota-kota lain. Saya mau memperjuangkan ini. Tapi cerita Pak Rosan itu yang dimangati ada kelas lokal. Nah ini cerita tentang yang tadi sumai itu. Tips dari saya, Pak. bulan Mei saya diundang ADB. Bicara juga begini. BPP ini lagi rapi-rapi. Nah saya jadi endorser-nya lagi. Kalau ADB bilang saya begini. Peribahan, kami ini punya dana buat bangun yang Bapak mau. Beberapa turun juga ada. Tapi carikan lokal investornya yang mau. Dan kalau bisa, gande BUMN dia bilang. Kalau BUMN si karya-karya itu yang pinjam duit ke ADB, bunganya cuma 2%. Tapi kalau Bapak dengan perusahaan non-BUMN minta ke ADB, bunganya 6%. Jadi sejih saya, have a faith dulu, Pak, dengan niat saya di Bandung. Kalau Bapak mau bunga murah, Bapak ganteng BUMN, saya bisa lobby ADB, turun dana 2%. Untuk bidang Pak BUMN sederhana, Pak. Gimana caranya pedestrian saya itu dalam waktu tidak tahu seluruh Bandung bisa kayak Asia Afrika atau kayak tempat yang Bapak lihat dengan poin sebaik. Even better saya, Aung udah cerita tentang cara Bapak. Saya punya mimpi, karena kontaktur saya kan gak nyampe logika teknisnya, jadi kan kita perbaiki. Tapi itu aja, Pak. Coba Bapak ambil dari 60 triliun saya, nah itu buku saya kasih ke Bapak deh, yang nah itu ya. Mungkin saya gak tahu nilai membuat trotoar semanusiawi Singapura itu berapa mungkin 1 triliun pasarnya misalnya. Itu aja. Coba Bapak arrange 1 triliun, dan BUMN, saya lobby ADB, Bapak dengan produk Bapak. Kan saya gak harus lelah, Pak. Bapak datang ngasih barang. Hari ini, misalkan dari 2018 ya, I present you the whole pedestrian with the con block company, nilai sekian, kontrak, saya bayar Bapak 15 tahun. Kami punya kemampuan bayar 2 triliun per tahun. Jadi tolong dikira-kira aja, kalau kami bayar 2 triliun, kali 20 tahun udah, 40 triliun bisa kita. Tapi kalau ini gak dimulai, kita ketemu lagi 5 tahun lagi, benung maju cuman. Ketemu lagi, belum mati. Gila-gila itu. Jangan demo, minta contohnya. Gak ada deh. Sama minta. Gak ada. Gak ada. udah ketemu. Pak, saya nanya agak, ini mbak, agak, apa ya, profitatif kali gitu ya. Mohon maaf. Maksudnya tadi Bapak juga cerita, implisit-implisit, yang dimanapun demanya Bapak itu dari pengusaha, sekarang itu jadi wari keluarga public service, agak politisien juga. Sekarang juga di support, yang romantis ya ini warga, mau pacaran. Tuan kompas, eh tembok. Didekati juga kan oleh partai-partai gitu, yang diberita gitu kan. Dan Bapak kan, popularitasnya, tadi bahkan kita juga tahu faktanya, Bapak bahkan, kalau nggak salah, social media engagement di atas Pak Jokowi, nomor satu, Jokowi nomor dua. Jadi ini kan, eh, lagi formal ya. Ya pasti, ini kapital yang sangat besar, bagi seorang tokoh, untuk bisa maju ke pentas politik. Dan Bapak sudah, wali kota Bandung, Pak Jokowi wali kota Solo, masuk ke gubernur DKI Jakarta. Sekarang Bapak juga didorong-dorong, digosik-gosikkan ke DKI Jakarta juga. Artinya Bapak tadi juga, implicit di, kasih kode. Atau kode ini apa nggak kode. Bapak bilang, saya ingin, mengkontribusikan cerita baik di Bandung, ke nasional. Atau lebih luas lagi. Mungkin kan, salah satunya di Bawak Jakarta. Atau bahkan, menjadi si presiden tadi. Ini kan, ada potensi itu. Mohong, kalau tidak ada potensi itu. Artinya, ya kan, pastikan, kita pun melihat, pasti modalnya, pasti di sana. Nah, sebenarnya, humpung ini dalam forum sedekat ini, Nggak ada, saya bukan wartawan, ini kan, udah wartawan bagi pacaran kan. Jadi, ya, kalau tanya jujur Pak, bagaimana sebenarnya, hasrat visi, misalkan, susahnya, kita public service itu, ini sudah bukti, bahwa melakukan cerita baik di Bandung, pasti orang Bandung juga, susah, melepaskan beberapa, masuk ke level berikutnya, atau masuk ke DKI, atau, dan sebenarnya, dari hatinya seorang, unable sendiri, bagaimana, mimpinya, hasratnya, atau passionnya, mau masuk ke nasional itu, seperti apa, atau kebapa juga. Tadi Bapak bilang, berburu-buru nggak mau maju. Nggak mau maju kan, sama juga nggak mau maju, tapi didorong maju, dari janjian yang lalu itu. Jadi, itulah pertanyaan saya, Pak. political question, ya. Saya ini, sebagai manusia ini, saya selalu pegang nasihat ibu saya. Ibu saya bilang selalu begini, ambil keputusan, yang kebermanfaatannya paling tinggi. Jadi, saya jadi bagi kota, ternyata kebermanfaatannya, lebih luas. Bukan berarti, jadi asitek tidak membawa perubahan, tapi, cuman, ada pengorbanan besar, saya mencerita. Ini bagi mereka yang, tiba-tiba tertarik ke public service. Pertama, dengan keluarga itu sudah, very limited time. 9-11, 9-5 tahun, dua minggu lalu, sebulan lalu lah, anak saya itu nangis, yang perempuan. Ternyata, nangisnya itu kenapa ya, saya sedih juga. Saya deketin, dari pertama, kamu bicara biasa. Dari kedua, saya ajak bergurau. Ternyata, dia kangen, dengan, kehadiran saya. Saya ingin, dia ingin, kalau ngerjain PR, saya ada, untuk bantuin. Ya, saya bilang, sedih juga ya. Jadi, akhirnya, saya pun minta sama dia. Oke, saya minta kelirikan jadwal, pokoknya, di hari sekolahnya dia, jam 8, saya jangan diganggu, kalau ya, meeting ini, meeting ini. Atur-aturlah di waktu lain, jam 8, saya dedikasi buat si anak perempuan. Dan agak lumayan sekarang, jadi dia happy lagi. Hal hal begitu, itu, harus saya pikirin juga. Ya, satu itu, saya minta sacrifice. Kedua, jadi wali kota atau pejabat ini, kita tidak, we not making money. Hidup saya diurus oleh negara, pensi, ini duit negara. Batik, ya, mobil, bensin, semua diurus. Tapi nggak bisa nabung. Ya, kalau saya ada uang operasional, itu harus habis, buat masyarakat, buat yang minta, buat apa. Jadi, 5 tahun, saya nggak bisa saving money, kira-kira. Jadi, artinya, orang yang mau public service long term, harus benar-benar berpikir itu, sacrifice itu. Nah, ini sedang saya hitung. Pak Pak Mortis, saya berminggu jauh, sampai ke tadi ya. Kecuali, makanya, berita politik di Indonesia, selalu gantung. Kenapa? Karena terdiri dari orang-orang yang belum mandiri. Mereka orang-orang yang masih setengah mandiri, tujuh politik, butuh duit, merekaya seanggaran, merekaya se-sisteman, kena KPK, kena itu, kena begitu. ya. Ya, begitu. Ya. Jadi, urusan ke Jakarta, ke mana, saya tanya. Bahkan, saya isi ke anak perempuan saya, gimana, kalau papa pendidik, terus dia, nggak mau. Sejarah. In 5 seconds. Karena perspektifnya, perspektifnya, perspektif anak ya, membayangnya di wali kota, begini, oh, ini nggak sesederhana, saya punya cita-cita, saya harus pikirin istri saya, anak saya, tapi saya percaya satu hal, kalau kita bekerja, Weed Passion, ya, saya bekerja karena saya cinta Bandung. Mereka kelahiran, kemarin saya, lahir sekolah, itu, good things will follow. Jadi, sekarang saya mau kasih apa-apa, prestasi dinar kami lama, saya diem aja, biar lalu-lalu cerita sendiri, kan, sungai tadi cerita, anak saya, dan seterusnya, dan seterusnya, kan, begitu, Jadi artinya saya akan kerja dengan segala itu, nanti 3 tahun itu kan memanen, eh BPP berhasil, Opino berhasil, eh berhasil, saya gak usah cerita siapa saya, look, I developed Bandung in 5 years, before after, before after, percaya gak dengan visi saya, gak akan sendiri, maksud saya jual-jual bikin brand consultant supaya menciptakan saya gitu ya, saya percaya itu. Jadi dalam politik saya sedang meng-exercise 2 failure itu, ya, politik berkarya, biar karya itu bicara siapa saya, dan politik common sense, walaupun opportunity besar, kalau tepatnya itu kan logikanya itu. Survei bagus, Pak, bagus kan? Selamat malam, Pak Ridwan, malam ini I have to say bahwa saya sangat impressed ya dengan apa yang saya dengar, dan sejujurnya saya bilang bahwa saya sangat terkagum dengan sosok Pak Ridwan sendiri. Tapi tadi saya ada satu pertanyaan yang saya mungkin ingin lanjutkan sebagai seorang wanita negara, yang tadi Pak Ridwan ada adjukan tentang PPP tadi, membawanya contoh untuk membuat trotoar di Kota Bandung. Nah, sebagai, setelah mendengar itu ada satu concern yang muncul dalam pikiran itu, tentu aja kalau kita membuat trotoar yang bagus seperti Singapura itu adalah sesuatu yang indah, SD3-nya bagus, tapi kegiatan ini tidak menghasilkan income. Jadi kalau seandainya kita melakukan ekip-kipirnya non-income generating, kalau kita melakukan 100 PPP seperti ini, kita akan kewalahan dalam membayar karena tidak menghasilkan income yang memandai. Kira-kira kedepannya Pak Ridwan tak akan punya satu kegirnya untuk menapis atau mengevaluasi PPP-PP yang mana yang layak dilakukan, mana yang tidak layak. Terus yang kedua, tadi dalam perjalanan ke sini Pak Ridwan ya, jadi sedikit ada satu conversation di bus yang cukup mungkin not so optimistic, jadi kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman tentang potensi outlook untuk ekonomi di Indonesia. Nah, jadi kita memutip teman-teman, ada seorang teman memutip tentang outlook yang disampaikan oleh seorang banker yang dari luar negeri, ini menyatakan bahwa outlook untuk Indonesia 2-3 tahun ke depan cukup bagus karena kita akan di-drive dengan fixed asset investment yang cukup tinggi, jadi kita akan lebih datarinya consumer-based, consumption-driven, sekarang kita mungkin ke investment-driven. Tetapi dari banker ini menyatakan bahwa dia quite pessimistic untuk kalau spend 10 tahun atau lebih ke depannya, karena dia tidak melihat satu driver of economic growth yang bisa diandalkan di Indonesia, dia belum bisa melihat itu. Dulu kita punya mesin ekspor, kemudian digantikan dengan commodity, mineral, extraction industry, nah sekarang dua-duanya itu sudah berlalu. Nah, ke depannya, kalau kita lihat ini, kita translate ke Kota Bandung, kira-kira Pak Ridwan melihat driver of economic growth untuk Kota Bandung untuk sustainability 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kira-kira apa yang teriandalkan. Makasih, Pak Ridwan. Bisa pasang slide itu nggak yang teknopolisnya, ada slide yang lingkaran-lingkaran investasi, yang, tau kan ya maksudnya, yang peta dunia, ada lingkaran-lingkaran. Jadi gini, Pak, saya dulu mengira PPP itu hanya untuk income generating projects, BDIM. Pak Rosan, 400 miliar, dia dapat income dari pelangganan, konsportasi, kayak MTR di Hong Kong, dan lain sebagainya. Tapi waktu saya ke Inggris, itu Pak, jadi yang berubah hidup saya itu, saya ke London. Di London, di London saya diceramain, Pak Wali Kota, kalau di Inggris, kenapa ekonomi Inggris terlalu tinggi di Eropa? Karena kami ada PPP untuk non-income generating project, Pak. Yang saya sebut penjara, yang saya sebut taman, dan sebagainya kan, saya sebut di sini namanya social infrastructure, kira-kira begitu. Nah, makanya saya tanya, Pak, kami punya kemampuan membayar cicilan Rp2 triliun per tahun. Berapakah size of project yang bisa kita dapatkan dengan PPP? Jadi nanti kombinasi PPP di Kota Bandung, ada yang bayar dari masyarakat, karena servisnya, ada yang kita yang nyicil. Kemampuan nyicil kita maksimal Rp2 triliun, kira-kira begitu. Jadi, kali 15-20 tahun, jadi kita bisa bayar pakai Rp2 triliun sendiri, sampai Rp40 triliun. Jadi maksud saya, kalau saya khawatir, kita pasti bayar. Apa jaminannya, Pak? Kayak Pak Bino tadi kan, jaminannya tiga law tadi, Pak. Peraturan dari pusat, peraturan menteri keuangan, dan peraturan daerah kami. Hanya nggak berada yang berani meng-exercise. Maka di proyek saya, Pak Bino, saya kasih yang kecil-kecil, coba kasih dulu 100 miliar, sampai 10 triliun ada, Pak. Jadi, pilih aja ya, kira-kira begini. Nah, ini, Pak. Ini selalu saya mau kemana-mana. Sebagai anak Indonesia ya, yang sering ke luar negeri, saya suka sedih. Saya ke Tiongkok, everybody, eh, sorry, everything made in China. Gelasnya, bunuhnya, sepatunya, semua. Saya ke Korea, sekarang semua made in Korea, mobilnya, ini, 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 kan. Saya ke Jerman, everything is made in China. Pulang ke Indonesia, buatan Jerman, HP buatan Korea, sepatu buatan Paris, dan sebagainya, sebagainya. Ini buatan Indonesia apa? Rata-rata keranjinan, ya. Tekstil lah ya, dalam, 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 dan seterusnya. Jadi, kuncinya, saya lihat selain sini. Jadi, negeri yang menginvestasikan inovasi terbesar, dia akan menjadi pemenang dunia. Jadi, bagi saya di masa depan, jawaban saya, kalau Indonesia mau juara, ekonomi kita adalah inovasi intensif ekonomi, bukan labor intensif ekonomi. Itu udah lewat. Jadi, inovasi boleh, karyawannya cuma 10 orang, tapi income-nya luar biasa. Apa yang terjadi? Facebook, kan? Value-nya Facebook yang saya tahu, kalau tidak salah, senilai APBN-nya Indonesia. Kalau tidak salah. APBN Indonesia kan 2.000 triliun, ya. Kalau tidak salah. Correct me in Amarong, ya. Facebook itu value-nya kalau nggak salah, segitu, kalau nggak salah. Jadi, artinya, Facebook yang karyawannya cuma berapa? Berapa saja 2.000, ya. 2.000, bisa menghasilkan value sama dengan 250 juta penduduk Indonesia, dan kira-kira-kira. Jadi, saya semangatnya itu saja, Pak. Saya ingin suatu hari punya kapasiti, melahirkan inovasi-inovasi. Supaya, walaupun perusahaan kecil, tapi dia income generating dan kelari. Kata McKenzie, dia bilang, If Indonesia can maintain the growth 5% per year, 2030, Indonesia can become the 7 biggest economy. Katanya. Ya, kan, gitu, ya. McKenzie, Pak. Hah? McKenzie. Oh, McKenzie juga? Oh, bekas. Ketemikenzie. Masa saya nggak percaya kalau bekas kantor bapak? Itu. Ya. Saya percaya saja, kan. Kamu sama percaya. Jadi, gitu. Apa hubungannya dengan lokal? Ya udah, saya eksperimen. Apa yang saya eksperimen, saya tunjukin sekarang. Coba ke videonya, tapi langsung ke situ. Saya bikin kota baru di timur Bandung. Luasnya 800 hektare, dari para Moserpong. Tapi, it's only ICT-oriented town. Yang 1 triliun sudah turun. Pusat aerospace. ITB sudah mau bikin pusat riset di sana, dan seterusnya. Kalau kereta api cepat jadi, itu stasiunnya di kota baru itu. Bapak tinggal di tamri, workshop Bapak dengan anak-anak Bandung yang pintar-pintar itu di kota baru itu. Cuma 30 menit ketemu, meeting lagi, balik ke Jakarta, marketing, tapi dapurnya di Bandung. Saya yang menawarkan itu. Orang pinter Bandung, good class, harganya nggak mahal, kan begitu ya. Mereka lebih senang di habitatnya, di kota Bandung nyaman, livable, dan sebagainya. Itu tawaran saya, Pak. Saya sudah ke California yang punya Marvel Technology, Pak Sehat Sukarjen. Dia sudah buka di Bandung Indah. Lagi saya rayu, pindah ke situ. Jadi, jawaban saya terhadap pesimisme itu, saya tahu. Kalau ekonomi kita kayak begini aja, kita bangsa konsumen, bukan bangsa produsen. Kalau kita hanya jual labor cost aja, bukan inovasi ala Facebook atau ala-ala Apple begitu, akan maju-maju. Maka mimpi saya adalah menelihirkan perusahaan-perusahaan yang skala inovasinya luar biasa, di cepetin dikit. Nah, di sini. Ini peta barunya, Pak. Karena saya urban designer aspek, agak aneh, kalau dulu saya yang menasihati ibu, kan, sekarang saya nasihati diri sendiri. Membuat keputusan sendiri, membuat desain sendiri dari sisi konsepnya. Bila-bila itu, Pak. Ini mimpi saya, ini hadiah saya buat Republik, Pak. Ini namanya Bandung Teknopolis. Mimpi saya, bahwa kalau belum keadir, inovasi investasi di sini, kelebihanan kota-kota yang terinspirasi, kelihatan seluruh Indonesia, itulah ekonomi inovasi yang bisa mengangkat 2030 itu. Tapi kalau kita gini-gini aja, everything made in China, made in Japan, susah. Kita kaya, tapi kayanya spending, bukan produsenya. Saya kira itu ya. Kalau lokasi di tanah maunya yang lebih layak sebenarnya, lebih kita dengar kita coba dengan atmosfer yang sama. Jadi sama-sama mengangkat, sebenarnya kan PKL juga bisa dibilang mereka itu ya. Dan juga nightclub di situ kita tutup, karena kita mau merasa ini, dan ini kita menjadikan family friendly, dan kita mau sempurna juga di situ. Tapi memang, apa, BINUS itu ya? Iya, betul. Memang itu, kita yang tarik BINUS itu. Itu tadi aspirasi kita, ini harus ada satu daya tarik. Jadi apa, itu memang rencana kami untuk, tadi kebetulan memang proyek BOT, lagi bicara proyek BOT, untuk dibatuh BTP. Ini saya sudah jalanin sebenarnya Pak, itu jadi saya pengen serima sedikit sharing. Dengan segala challenge-challengenya, tapi memang kita belum ada presence di mana, makanya kita mau coba, ada program yang mencetus, yang sepuluh terang, kisah-karitan bisa melestinya juga ya. Terima kasih Pak, Pak. Itu tadi, government spending itu terhadap pembangunan, hasil studi itu, kita berapa yang ada buktama liat, kemarin itu berapa? 7% ya? Hasil? Ya. Government spending dalam lokal ekonomi ya, 7%. Jadi sebenarnya peran kita membangun negeri ini, kecil, we contribute only 7%-an. Sisanya rasuasa semua. Jadi saya senang, percaya, have a faith gitu ya, dan bergerak. Tulis Bandung itu 6 juta setahun. Spendingnya 1 juta, jadi ada 6 triliun per putaran per tahun duit bisa tawang. Jadi bisnisnya jadi hotel, jadi restoran, jadi apaan, dan sebagainya. Tapi intinya, mari kerjasama-sama, tadi saya udah cerita, isi kepala saya seperti apa, fisi-fisinya. Ya Indonesia harus optimis, masa hidup gak optimis ya? Kita harus optimis. Dan itu yang akan saya presentasikan di penada juga. Saya akan cerita mea itu. Bandung ini terhadap mea, saya bilang saya gak takut Pak Bin. Orang lain rata-rata takut ingin proteksi. Bandung gak takut. Apa yang saya lakukan, saya udah bikin brand. Namanya Little Bandung. Daripada takut orang kesini, saya udah nyerang duluan. Kita udah punya Little Bandung di Paris. Kita ekspor satu kontainer, kacamata saya ini, Mary in Bandung, ini ada di Paris sekarang. Ini dari kayu, jadi kita punya brand namanya Little Bandung. Tapi karena mahal, nyawa toko di sana, saya nempi ke restoran. Itu trik saya. Saya pinjam dindingnya ya, saya namanya Little Bandung Wall. Jadi restorannya didekorasi oleh produk Bandung. Orang yang makan, mau pulang, terlihat lucu, ada harganya kekasih beli. Jadi saya gak usah buka usaha, pakai permit-permit yang not-rebet. Saya gak perlu nyawa toko, saya nempi ke restoran. Itu tips saya. Sekarang mau dipakai oleh Menteri UKMKM. Mau ngikut caranya Bandung. Nah ini pemiliknya, ini bukan engagement ya, ini... ... ... Coba yang intinya bukan yang ini. Nah bawah-bawah. Nah ini produknya yang diparis. Di sisi sedikit disini, nah mea juga sama. Jadi kita ofensif, melakukan, nah ini jam kayu dari Bandung, kacamata, batik, sisir, lain-lain. Tergantung ini, yang waktu di sana. Jadi saya kira, itu ya. yang perlu diperlukan sih, yang perlu cipramata ini, berupa buku berjudul Light of Water, yang merupakan hasil karya salah satu anggota dari YPO Pen Indonesia. Mari kita berikan bukuan yang beri ya. Dan selanjutnya, penyerahan cipramata dari Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Rebuang Kamil, kepada Ketua YPO Indonesia. Terima kasih.